Maestro ini, Mas Oskar ini maestro, empunya ini, waduh luar biasa nih. Saya baca, waduh saya bilangnya. Ini beliau lahir di Surabaya, nah ini yang luar biasa. Hari ulang tahunnya dirayakan seluruh Indonesia. Kenapa? Karena 17 Agustus. Tanggal lahirnya 17 Agustus. Kemudian sekarang beliau penanggung jawab dan kurator galetri foto jurnalistik. Berkiprah dari mulai tahun 1988, kemudian 97 sampai sekarang juga beliau adalah di dunia pendidikan juga, khususnya foto jurnalistik di IKJ. Dan yang menarik adalah, ini nih, saya baca yang terakhir saja. 2014 masuk 30 ya, Most Influenced Photographer in Asia gitu. Ini luar biasa. Kemudian 2015 juga mendapatkan penghargaan kebudayaan. Sebagai pelopor fotografi jurnalistik yang disenegarakan oleh Kemedikbud. 2018, wah ini nih 2018, penghargaan khusus karya abadi sepanjang masa. Lifetime Achievement. Pewarta Foto Indonesia dari AFI ya, 2018. Dan yang terakhir 2019 dari Isi Jogja. Empu Ageng. Nah ini, ini apa nih Empu Ageng nih? Mas Mikkel nih, Mas Mikkel mungkin paham nih Empu Ageng. Kayaknya maestronya foto jurnalistik ini ya. Komitmen tinggi gitu ya. Pak Oskar itu Empu Ageng ketiga. Setelah Pak Edi Sunarso dan satu lagi dari Karawitan. Jadi itu gelar yang setara dengan Dr. Honoris Causa. Wih, mantap. Selamat, selamat. Gak usah sekolah, dapat dokter beliau. Itu sangat prestisius di kami. Oke, baik itulah perkenalan kita dengan para narasumber yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Topik yang akan kita angkat sangat unik ya. Karena kalau bicara Soekarno kan orang bisaranya presiden pertama, orator ulung gitu ya, ahli diplomasi yang berkarisma dan lain-lain. Nah coba kita lihat dari sudut yang lain ya. Karena beliau juga tentunya sangat piawey terkait dengan budaya dan seni ya. Dan nanti akan kita lihat tuh gestur beliau. Beliau bagaimana menjadikan media atau wahana foto itu sangat cerdas ya. Bukan hanya foto jenis, tapi cerdas gitu ya. Berhadapan dengan kamera, nah itu menjadi corong utama untuk diplomasi gitu. Baik berbangsa maupun berbudaya gitu. Nah itu sebagai pengantar sekilas. Sebelum nanti Mas Mika dan Mas Oskar ya dari sudut budaya, seni, foto, dan lain-lain. Kita lihat dari kajian sejarah dulu nih Mas Andi ya. Mas Andi nanti akan memberikan frame ke kita gitu. Bagaimana kekuatan seorang Soekarno dalam pemajuan kebudayaan di eranya ya. Di masanya tentunya gitu ya. Silahkan Mas Andi, bisa langsung atau kalau ada paparan juga silahkan gitu. 15 sampai 20 menit lah. Silahkan Mas Andi. Saya bisa share screen dulu ya. Iya silahkan. Kasih jadi orang sejarah. Selalu duluan sejarah. Secara punya masa lalu, nggak tahu masa depannya nih. Memberi panduan dulu sama kita gitu ya, biar clear gitu ya. Sudah ya? Sudah terlihat ya? Sudah. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih moderator Mas Yudi. Terima kasih juga. Salam buat Mat Mika, Mas Oskar. Sungguh terhormat, saya bisa bicara bersama para entuh ini. Dan juga salam sejahtera buat teman-teman yang berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Jadi saya, tadi seperti tadi disampaikan Mas Yudi, diminta untuk memberikan satu konteks, satu gambaran tentang sejarah dan tokoh yang kita tampilkan. Ini kan sudah kita semua tahu, Soekarno. Dan saya ingin akan menggarisbawahi sebuah gambaran umum tentang politik kebudayaan dari era Soekarno. Jadi sebelum mulai, saya akan memberikan satu gambaran tentang ada tiga fase yang berbeda yang ingin saya garisbawahi supaya kita bisa memahami alur perkembangan diskusinya. Ada dalam fase pertama saya akan bicara tentang pasca revolusi. Ada gagasan tentang bagaimana menjadi manusia baru. Lalu juga ada periode setelah Soekarno, periode demokrasi tertimpin, ada isu tentang nation building dan national character. Nanti masuk pada periode akhir dari periode hidupan Soekarno. Jadi ada fase-fase berbeda, saling tumpang tindih, tapi punya cerita atau kisah saya kira saya masih ingat sendiri. Jadi saya akan mulai dengan fase pertama, setelah revolusi Indonesia kita bisa melihat bahwa ada satu semangat baru, semangat yang lahir baik di banyak pihak. Tapi kita spesifik di bidang kebudayaan atau kesenian, kita bisa lihat unsur-unsur, misalnya ada kuisinya Khairul Anwar tentang aku, dan cita-cita menjadi definisi tentang individu atau sosok manusia baru di dalam Indonesia yang baru-baru lahir tersebut. Jadi itu satu titik tolaknya. Jadi ini satu gambar ketika Soekarno mulai. Setelah pengatuan kedaulatan, dia ke Jakarta, dan dalam fase tersebut dia tampil sebagai presiden. Dan perlu digarisbawahi sebenarnya pada periode fase pertama itu, presiden saat itu adalah simbol negara. Dia bukan kepala eksekutif, karena struktur politiknya adalah sistem politik di bawah kabinet berdana menteri. Jadi sesungguhnya, kalaupun dibilang sepanjang periode tujuh tahun awal itu, Soekarno berperan penting, tapi tetap saja dia berperan dalam sebagai simbol negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan ada di dalam parlemen saat itu. Dan di sini saya kira apa yang muncul kemudian, memang kita mendapatkan satu gambaran tentang posisi Tukarno yang, walaupun dia sebagai kepala negara itu lebih simbolis, dan kita masih terbatas pada posisi politiknya. Dan yang kita hadapi di tahun 50-an awal itu, kondisi realistis Indonesia baru muncul, APBN-nya juga masih setara, sebanding dengan satu universitas di Amerika. Jadi masih sebatulit, masih sebat semua hal masih baru, dan lain sebagainya. Orang muncul dengan satu, tapi ada satu semangat yang saya kira cukup merata di generasi itu, bahwa mereka adalah generasi yang bisa menciptakan sebuah Indonesia baru. Bagaimana Indonesia diorganisasi, kemana arah Indonesia berkembang, kira-kira tesanya seperti itu. Dan dalam posisi itu sebenarnya, ini foto juga yang pernah diriset Mas Mika, Tukarno posisinya lebih sebagai patron kebudayaan. Dia banyak bergaul, dengan seniman-seniman, dan sebagainya, khususnya di kalangan para pelukis. tadi ada beberapa gambarnya, dan yang menarik sebenarnya gini, dalam periode tersebut, ada Sukarno sebagai simbol negara, tapi sebagai sosok yang berperan aktif, menjadi patron kebudayaan. Dia melakukannya dalam lingkup yang pada saat itu masih terbatas, sesuai dengan fungsinya sebagai simbol negara, dia menata istana, dan sebagainya, dengan lukisan, lukisan, dan sebagainya. Tapi, yang menarik juga dalam periode tersebut, ada pergerakan di bawah. Ini salah satu contoh, misalnya ada di kalangan penulis, pengarang, mereka mendefinisikan posisi baru sebagai di dalam masyarakat Indonesia saat itu, ada surat pelanggang, dan sebagainya, dan menempatkan kebudayaan Indonesia baru dalam proses transformasi menjadi di dalam sebuah hidup penegara mereka. Kita bisa lihat bagaimana kiprah mereka, termasuk juga film. Di dalam film juga pembahasannya, muncul semangat baru bagaimana kita membuat film-film yang bersifat nasional. Dan tantangannya, itu ada problem. Soekarno sendiri bilang bahwa, secara mutu, enggak-enggak bagus lah. Dia tempat bilang gitu juga kan pada periode tersebut. Dan dia mendorong sebenarnya banyak hal untuk para sinias ini, untuk berkreasi, dan ada beberapa orang yang dikirim, belajar peluangan, dan lain sebagainya. Tapi pada sisi lain juga, dunia perfilman saat itu tetap didominasi oleh film-film asing. Hollywood tetap masuk, dan sebagainya. Dan pertanyaan dari, yang penting pada saat itu, bagaimana mengelola ini. Dan Soekarno masih dalam posisi yang, sebagai orang baru, di dalam negara baru, terbuka, semua menerima, ada satu delegasi dari motion picture dari Amerika datang untuk bernegosiasi, untuk distribusikan film, dan Soekarno bilang, oke silahkan, tetap terbuka dalam artian itu, cuma hanya yang bisa, dia meminta, dari distribusi itu ada keuntungan yang disisikan, untuk kepentingan, uangnya itu dikelola oleh Bank Indonesia. Artinya, menerima dari luar, tapi dia tetap melihat itu, sebagai satu agenda ekonomi politik yang lebih luas, bahwa film bukan cuma sepedasaran menghiburan, tapi juga ada akumulasi modal, dan kekuatan keuangan yang bisa dikelola, dan syukur-syukur bisa menguntungkan. Nah, di sini dalam konteks ini, juga orang-orang film saat itu, ada betul bahwa, ada dana film yang bisa digunakan, dan sebagainya. Dan di situ, saya kira, itu tahap awal ya, jadi semua peluang, semua kemungkinan. Kalau kalian, kamu disini, kamu juga banyak, kamu, YouTube juga berat. Di sini, ini ya, transportnya. Di kelompok gini? Polos aja. Polos aja. Coba kamu mau menjadikan saya. Polos. Buca. Sorry, sorry. Oke. Ya, lanjut silahkan. Lanjut lagi. Jadi, kreasi-kreasinya udah lahir, kita bisa lihat. Terus mahir, beberapa film, tentang jamang, dan sebagainya. Dan termasuk nanti, di mana Soekarno mulai, melihat Indonesia juga bagian dari sebuah negara baru, dengan negara-negara lain, dan politik dekolonisasi, juga menjadi unsur penting. yang saya mau bilang pada periode pasal tersebut, semua hal baru. Ya, semua hal baru. Soekarno juga belum punya kekuasaan yang, dia masih berbagi kekuasaan dengan parlement, dan sebagainya, dan posisinya sebagai patron kebudayaan, dia aktif mendorong para seniman, bulan, dan sebagainya, untuk mengisi warna baru Indonesia saat itu, menjadi manusia baru. Tahun 57-60, ada satu fase yang saya kira penting di situ. Itu era ketika Soekarno mulai tampil sebagai, baik posisi eksekutif, dan sebagainya. Dan pada era tersebut, kita bisa lihat Soekarno sering, seringkali melakukan kunjungan ke negaraan, ke berbagai negara. Dia melihat, dia aktif dalam kunjungan-kunjungan internasional, dan dalam konteks seperti itulah, dia juga bisa membandingkan, bagaimana Indonesia dengan negara-negara lain. Jadi setiap kunjungan, dalam setiap kunjungan, dia melihat bagaimana, misalnya Amerika, atau juga Eropa, kebudayaan-kebudayaan, dan peradaban masing-masing negara tersebut, dan dia seperti mirror buat dia untuk melihat, kok, apakah kita juga berbanding dengan mereka. Dan dialektika seperti itu, yang kemudian, saya kira, memunculkan, Indonesia itu apa yang bisa dibanggakan, di dunia internasional, apa yang bisa menjadi modal kita bersama, untuk melihat sebuah, sebuah negara bangsa baru, di antara negara-negara lain, faktor-faktor apa lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang saya kira, muncul, dengan beberapa agenda, salah satunya, salah satunya misalnya, bahwa masalah tentang nation building, karakter nasional, itu masih tetap perlu di Indonesia. Dia melihat itu sebagai satu masalah yang berujan, salah satunya adalah, mengangkat beberapa simbol nasional, seperti sumpah pemuda, menjadi satu perayaan resmi negara, saat itu mulai dimulai. Jadi simbol-simbol mulai dibangun, yang memberikan satu gambaran tentang mentaliti, atau satu karakter, dari sebuah negara baru, yang punya karakter kebudayaan, peradaban, yang sebandinglah dengan negara-negara lain. Kita bisa lihat dalam upaya dia, misalnya untuk melihat, saya kira bisa dilihat, dalam perkembangan Ibu Kota Jakarta. Dia membayangkan Ibu Kota Jakarta juga akan menjadi suar dari, bukan cuma secara nasional, dilihat oleh rakyat Indonesia saja, tapi dia juga menjadi etalasi yang bisa dilihat di dunia internasional, bahwa Indonesia adalah sesuatu yang punya kekuatan besar. Jadi salah satunya misalnya dengan penangkatan yang nantung sebagai gubernur, jadi ada visi tentang bagaimana menata kota, tata kota, bagaimana dia bisa menjadi simbol dari sebuah negara yang punya, katakanlah martabat. Itu bayangan yang dikemukakan sepanjang periode tersebut. Salah satu yang sempat disebutkan, ada kajian bagaimana dia memang membangun berbagai cita-cita, apa yang disebut sebagai proyek-proyek, ada patung, ada gedung yang Wisma Nusantara ini, itu gedung pertama di Asia. Bayangannya selalu begitu. Yang pertama, yang terbesar, yang lain sebagainya, paling tidak di level Asia. Dan Wisma Nusantara, salah satunya yang menjadi warisan tersebut, dan bisa memberikan gambaran tentang hasrat dan keinginan Soekarno untuk menjadikan Indonesia betul-betul sebuah negara baru. Kita bisa lihat nanti ada proyek-proyek besar terkait misalnya Kelora Bung Karno, lalu juga Sarina, dan berbagai patung kadi saya. Jadi ada sebuah isi di dalam sebuah bangsa baru ini yang dia coba, kita bukan sesuatu yang ketinggalan dibanding negara-negara lain. Kita juga punya satu cita rasa kemajuan dan sebagainya. Ingat, periode 60-an, 50-an, progres adalah ide yang sangat kuat di dalam sifatnya universal. Progres semua orang bicara tentang kemajuan di dunia. Tahun 65, kita bisa melihat ada watak yang agak sedikit berbeda. Ada problem di intervensi Amerika dalam artian dari Permesta, di Sumatera Selatan, Merutu Selatan, di Tiga Selatan. Ada problem-problem politik yang mulai muncul dan mewarnai bagaimana Soekarno juga melihat kebudayaan. Lalu juga, tadi kaitan dengan posisi, Indonesia di dunia dan hasil dari Asia Afrika, dia lebih disolidkan melalui posisi, misalnya di pengarangan, film Asia Afrika. Di sini ada sebuah orientasi baru sebenarnya yang saat itu Skarno berpikir tentang New Oriental Forces, bagaimana Indonesia juga tidak mengekor pada Blok Timur dan Barat dan sebagainya. Dan itu sebuah kerja yang dia lakukan di dalam era menjelang akhir masa kekuasaan. Dan periode itu sebut juga menjadi sebuah gambaran tentang perang dingin yang mulai bukan lagi dingin, tapi sudah sedikit mendidih. dan kita bisa lihat dalam berbagai sektor juga kebudayaan muncul menjadi bagian yang cukup penting dalam politik nasional saat itu. Ada berbagai organisasi kebudayaan, Lekra, RKN, Bersbumi, termasuk di penanti kalangan dari yang disebut Mani Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan. Ini saya mau tunjukkan, ini adalah pola yang berjalan cukup konsisten dalam sejarah Indonesia. Jadi bukan cuma negara sebenarnya, bukan cuma urusan negara kebudayaan. Masyarakat saat itu adalah masyarakat yang terorganisir, organize society. Jadi segala hal dilakukan dalam pola keperorganisasiannya. Dan dalam kaitan itu, karena menjalankan politik kebudayaan, jadi tidak kita bayangkan bahwa ini suatu proses top-down. Ada dinamika di bawah dari berbagai organisasi yang cukup membangun sebuah watak kebudayaan, memberikan ciri dalam semangat zaman saat itu. Sehingga kalau kita tutup, misalnya dalam pembahasan sekarang, tahun 64 ketika dia ngomong di Tafib, dia menyampaikan sesuatu tentang kebudayaan, bahwa cari sendiri konsepsimu. Dia sudah menyadari bahwa budaya bukan lagi sekedar sebuah arena yang netral. Budaya bukan lagi sebuah konsep yang sekedar membawa kesenangan atau membawa nilai-nilai adiluhun. Tapi dia sebuah, ada unsur ekonomi politik yang dia harus bangun dan kuatkan. Dan di sini, saya dapat rumusan yang misalnya, carilah kelopuran mental pada diri sendiri, lalu konsepsi-konsepsi sendiri. Dia juga sebutkan misalnya bagaimana film perpustakaan, mereka punya banyak produk-produk kebudayaan, dan sebagainya, dan melakukan penetrasi kebudayaan. Dalam artian ini, saya melihatnya sebagai sebuah gambaran bahwa kebudayaan itu sebuah proses kata kerja. Jadi bukan lagi sekedar kata sifat yang menempel. Satu kata kerja di mana, ayo kita berapa banyak perpustakaan yang kita punya. Kan logiknya ke situ. Berapa banyak produksi film yang sudah kita hasilkan. Berapa banyak gedung-gedung pameran, kesenian, dan sebagainya yang bisa kita bangun. Di situ, agenda pemajuan kebudayaan sebenarnya sudah dilahirkan pada konsep krisaktinya. Tahun 64 ini. menjadi berkepribadian secara kebudayaan. Berkepribadian dalam kebudayaan itu artinya juga bukan cuma kebudayaan, bukan cuma sekedar sebuah, apa namanya, tadi saya sampaikan, kita hanya mengkonsumsi saja, menikmati nilai es, tapi sebuah proses kerja, bagaimana kita bisa mencipta, bagaimana secara kita membangun semua basis kebudayaan yang paling tidak berdiri pada diri kita sendiri. Satu karakter nasional yang dia bayangkan sebagai sebuah berkepribadian secara kebudayaan. Dan dalam konteks sekarang, saya kira sebagai kata akhir, saya kira memang ini yang harus segera di, ini sudah berjalan dari sebetulnya. Karena kita mengalami satu patahan pada periode-periode baru itu betul-betul berbalik semua 380 derajat, kita kehilangan momen yang penting dalam membangun sebuah karakter yang penting di dalam sebagai masyarakat yang punya kepribadian nasional itu. Jadi kita sebenarnya punya satu problem bahwa kita mulai dari baru lagi, dan beruntung kita ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ya Mas Yudi ya, kata kerjaannya itu sekarang punya tayung Undang-Undang ini yang bisa kita gunakan di berbagai sektor, dan ini sebenarnya juga peluang untuk melihat. Dan tantangannya jelas pasti tantangannya berbeda. Sekarang zaman digital, anak saya yang kecil doyan YouTube, dan dia YouTube itu isinya, terus terang saya bilang, karakter-karakternya adalah si Majiro lah. Itu belum-belum kita bisa tandingi ya kontennya juga. Dan ini saya kira juga memang satu agenda pekerja yang di kalangan rekan-rekan yang aktif di kebudayaan, di kalangan seniman juga memang menjadi unsur penting di dalam membangun karakter kebudayaan kita. Bagi saya tetap poin bahwa bukan berarti kita menutup diri dari sentuhan luar, karena karakter Soekarno adalah karakter yang kosmopolitan. Di dalam artian, dia nggak ragu kok sehari-hari bicara dengan bahasa Inggris, walaupun dia seorang nasionalis kejati, atau dalam bahasa Belanda ya, percakapan dia sehari-hari. Jadi, nasionalismenya di dalam artian sebuah gagasan tentang emansipasi, bukan cuma simbol-simbol negara di orang-orang kenderaan, dan sebagainya yang seperti dia. Tapi sebuah kata kerja emansipasi teoris, dan di mana titik tolaknya adalah pada abad 21 ini, saya kira tantangannya bisa dan kita juga dalam artian kebudayaan sebagai kata kerja membuat sebuah proses yang bukan cuma memproduksi, tapi bersifat emansipasi teoris. Kira-kira begitu, Mas Yudi. Terima kasih. Baik, makasih Mas Andi. Kita sudah dapat frame dari Mas Andi. Ternyata dari paparan barusan, ada satu kata kunci itu. Agenda pemajuan kebudayaan sebetulnya sudah dirintis lama. Jadi, Pak Soekarno dengan resacting-nya tentunya, ada satu keyword yang sangat menarik, berkepribadian dalam berkebudayaan. Nah, ini menarik sekali. Dan kalau kita cermati dari produk-produk budayanya, itu tidak sekedar produk dan eksibisi atau untuk publikasi, tetapi ada nilai-nilai, ada value, ada local wisdom, ingin setara dengan bangsa-bangsa lain. Nah, terkait dengan karya tentunya. Nah, di sini ada Mas Mika. Mas Mika sudah melakukan sekian riset terkait dengan Soekarno dari mulai karyanya, dari sepak terjangnya, dari kepiaweannya di bidang budaya dan seni. Selanjutnya, silakan Mas Mika untuk memperdalam lebih jauh. Apakah yang disampaikan Mas Andi barusan tersebut dalam produknya seperti apa sih? Pesan-pesan atau value yang disampaikan. Dan bisa kita lihat dari data-data foto-fotonya. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya minta tolong admin untuk bisa menjabarkan materi yang saya berikan. Karena itu materi sungguh sangat penting untuk kalian. Selamat siang rekan-rekan seluruh Indonesia. Saya senang bertemu di rumah Maya kita. Ini Maya bukan hanya istri selebritis, tapi juga... Bukan penyanyi ya? Sambil menunggu materi yang di-expos, saya ingin memberi pengantar. Saya melakukan riset tentang Soekarno itu belum terlalu lama. Sekitar tahun 2009. Itu secara serius. Walaupun sejak SMP, saya sudah melihat buku koleksi insinyur Soekarno yang lima jilid besar itu di Jember ya. Bukan di Jogja. Kalau di Jogja enggak erat. Tapi di Jember di pinggir, di selatan pantai Pulau Jawa. Saya membayangkan mengapa tiba-tiba kemudian pada masa sekolah menengah itu saya mendapatkan anugerah untuk melihat buku itu, meskipun buku itu tidak lengkap, karena bagian-bagian tertentu sudah disobek oleh pemiliknya. Dan bagian yang paling penting itu adalah lukisan-lukisan telanjang Mbak Suki Abdullah. Jadi memang enggak boleh didiarkan oleh anak SMP. Nah, sambil lalu, 2009 itu saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan kurasi koleksi Istana Presiden. Sehingga otomatis saya harus secara total meneliti dan melihat bagaimana Soekarno secara utuh. Nah, sampai pada tahun 2012 saya selesai S2, tepatnya tesis yang saya laksanakan berjudul Sejarah Koleksi Insinyur Soekarno. Nah, kemudian jadi buku yang saya juduli Bung Karno, kolektor dan patron seni rupa Indonesia. Nah, selama proses riset tersebut, saya menemukan hampir 300 frame foto Soekarno dan kebudayaan. Kalau yang terekspos di Google saat ini, mungkin teman-teman juga sering membuka-buka. Itu memang paling sering adalah foto-foto yang terkait dengan dunia politik maupun secara pribadi. Jadi, 300-an frame foto itu saya dapat dari sejumlah seniman. Belum, jangan di-anudul slide-nya. Jangan digerakkan dulu. 300 foto yang saya dapat itu, kemudian saya pilih-pilih dan bisa tersusun sedemikian rupa. Nah, kalau hari ini kita melihat pameran yang ada di Instagram Museum Balai Kirti, itu adalah bagian dari hasil riset tersebut. Nah, itu mulai dari majalah asing yang ada di Rusia maupun Amerika maupun Eropa, kemudian juga dari majalah-majalah yang sangat lama, era-era Jepang dan era Belanda, kemudian sampai ke koleksi-koleksi para seniman-seniman yang ada di rumah, yang nggak pernah di-expose oleh banyak orang. Nah, hari ini saya ingin bicara mengenai beberapa hal yang terkait dengan foto-foto tersebut. Karena daya pikat foto itu bukan kita hendak membicarakan. Kalau saya tidak hendak membicarakan masalah tubuh, performa saja, tetapi kita juga harus mengenal bagaimana kemudian foto itu menjadi daya tarik tersendiri. Oke, baik. Slide selanjutnya kita lihat. Saya melihat bahwa Bung Karno itu kan sosok utama, slide pertama silakan dibuka. Selain sebagai, tentu aja sebagai sosok yang pemimpin, tetapi juga Bung Karno sebagai figur utama representasi dari Indonesia. Slide-nya belum jalan. Slide pertama silakan dibantu dibuka. Bung Karno adalah figur utama representasi Indonesia. Jadi, Bung Karno adalah orang yang paling sering difoto. Ini menguntungkan saya. Jadi, kalau misalnya Bung Karno ini bukan presiden, mungkin agak sulit untuk mencari. Jadi, kalau saya lihat, sementara ini memang Bung Karno yang paling banyak difoto. Pahlawan-pahlawan lain agak sulit. Apalagi kayak Diponegoro atau Singa Mangaraja itu paling sulit dicari fotonya. Karena memang sulit. Silakan, tadi slide-nya sudah benar. Dibalikin lagi. Kemudian yang kedua, meskipun banyak foto, tetapi kemudian kita lihat bahwa banyak orang yang juga masih belum benar-benar menghargai ataupun menyadari munculnya foto-foto di luar Soekarno yang biasa-biasa di-expose. Jadi, masalahnya misalnya berpeci. Jadi, Soekarno berpeci itu sekarang menjadi fetis, menjadi kesukaan orang. Kalau sudah berpeci itu rasanya sudah Soekarno. Kalau tidak pakai peci, itu kadang-kadang orang enggak tahu kalau itu Soekarno. Atau suatu waktu pernah ada seorang mematung yang curhat ke saya, bahwa, Mika, saya sudah membuat patung, tapi tanpa peci. Tiba-tiba masyarakat itu protes semua. Soekarno kan bisa digambarkan dengan berbagai macam performa. Sehingga kita bisa melihat rangkaian kemanusiaan dia, bahwa dia juga bukan orang yang selalu pakai peci. Sama dengan Diponegoro, tidak selalu pakai sorban. Dia pernah pakai pakaian Jawa, atau bahkan gundul kalau Diponegoro. Sekarang Soekarno kita prediksi bahwa selama ini masyarakat masih terlalu cinta pada peci. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah secara general, foto-foto Soekarno memang bukan perkara diri sendiri. Jadi dari foto-foto yang pernah kita lihat itu, baik yang di Google maupun yang masih tersimpan pribadi-pribadi itu, kita bisa melacak berbagai macam bidang. Bukan hanya seni, politik, tapi juga kuliner dan passion. Jadi selama ini memang kita tidak mungkin belum banyak riset yang melihat bagaimana foto Soekarno dan passion, atau Soekarno dan kuliner. Ada beberapa yang pernah meriset soal passion, tetapi bukan jadi buku yang sangat tebal. di luar itu sejumlah fotografer, juga ada yang memotret Soekarno seperti halnya karya seni. Saya tulis di sini, Pak, lukisan. Karena konsep penataannya itu nyaris mirip, bukan lagi sebagai foto dokumenter semata, tetapi dia bisa menjadi foto art. Jadi dalam hal ini saya senang ada beberapa fotografer, baik yang dari luar negeri maupun yang di dalam negeri, nanti saya tunjukkan beberapa di antaranya itu, bisa melihat bagaimana komposisi yang mereka mainkan, dan kemudian mereka mampu menghadirkan Soekarno sebagai subyek yang dilukis, yang menjadi objek karya seni. Itu yang saya tangkap tentang konsep Soekarno sebagai subyek seni. Yang berikutnya, ini juga tadi ada yang bertanya di Zoom ini, soal penampilan Soekarno sebagai sebuah pencitraan. Ya, memang, konsep citra diri yang gagah, rapi, kokoh, itu harus hadir dalam diri Soekarno. Dia paham itu semua. Itu tujuannya banyak, bukan hanya untuk dirinya sendiri agar kelihatan charming, ganteng, atau banyak orang naksir, tetapi itu sebagian dari upaya untuk memberi semangat pada rakyatnya, bahwa dia menjadi inspirasi, dia menjadi orang yang diulukan agar dia merasa bahwa rakyat perlu pegangan seseorang yang bisa dipercayai, meskipun dalam bentuk foto yang didisplay di rumahnya. Jadi foto presiden dan wakil presiden, misalnya kalau sekarang, itu foto Soekarno di sana. Sekaligus juga, karena citra diri yang kuat itu, maka para musuhnya, itu sampai kemudian menganggap bahwa foto Soekarno itu sebagai bagian dari penanda takluknya Indonesia. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa melepaskan bahwa foto Soekarno itu juga sebagai foto Indonesia. Bukan peta Indonesia yang dipakai, tapi foto Soekarno yang kemudian ditempel di tank Belanda, kemudian di sopek-sopek, dan sebagainya itu sebagai bagian dari representasi. Itu yang saya tangkap selanjutnya. Nah, memang dalam konteks pencitraan, ada banyak foto yang memang hadir di publik yang begitu rupa, tetapi saya juga menemukan sejumlah foto ketika beliau baru bangun tidur, beliau main dengan anak-anaknya, beliau berjengkrama dengan seniman tanpa ada urusan pencitraan, itu ada. Jadi enggak semata-mata semua foto yang ada di sini adalah soal pencitraan. Jadi itu. Kemudian ketika Soekarno hidup, maka yang kita lihat tidak seperti hari ini. Soekarno tidak dihunduti oleh para razi yang ekstrim. Jadi mungkin ada lah. Tapi paling tidak konsep pemotretan pada zaman Soekarno itu ditengarai oleh beberapa jenis. Yang pertama ada fotografer resmi di istana yang memang tugasnya memotret Soekarno pada saat seremoni konegatan. Juga ada fotografer yang diminta baik langsung maupun tidak langsung oleh Soekarno yang dipegang langsung oleh pelupis istana namanya Dullah. Sehingga Pak Dullah ini menyimpan ribuan foto yang sampai sekarang juga belum dikeluarkan oleh keluarganya. Dan beberapa di antaranya diberikan saya kopinya sehingga saya bisa membuka beberapa di sini. Dan itu sampai ke hal-hal yang sangat pribadi. Jadi saya masih ingat ada foto Pak Dullah memotret Soekarno sedang berjukur, dijukur rambutnya oleh seorang tukang pangkas rambut. Kemudian ada katanya konon nih, ada foto Soekarno sedang disuntik dan pokongnya terlihat. Itu belum dikeluarkan oleh keluarga. Saya tidak tahu masih ada atau tidak, tapi itu cerita yang dimunculkan oleh para keluarga seniman dan salah satunya keluarga Pak Dullah. Nah, ini semua adalah kekayaan tetapah foto-foto Soekarno itu memang berlimpah sebenarnya. Jadi bukan saja oleh para seniman-seniman Indonesia, tapi juga para fotografer asing. Belum lagi nanti kasus per kasus nanti kita buka. Slide selanjutnya mungkin saya bisa menunjukkan bagaimana info sejarah Soekarno secara mudah. Silahkan slide berikutnya bisa kita lihat. Slide berikutnya ini adalah terkait dengan kisah yang saya buat untuk narasi kuratorial Museum Soekarno di Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi saya membuat empat subkurasi ketika melihat Soekarno sebagai narasi besar. Kok belum bergerak? Jadi di dalam infografis ringan, infografis ini kita bisa lihat ada nomor satu, dua, tiga, dan empat. Ini saya pecah menjadi empat karena memang untuk memudahkan bagaimana melihat Soekarno. Gedung seberapa besar pun tidak akan mampu untuk memperlihatkan Soekarno secara udut. Kalau kita mau bikin museum misalnya. Sehingga kita membuat naskah kurasi ini harus memperhitungkan gedung juga. Sehingga harus dipilah-pilah mana yang ada di dalamnya, mana yang tidak. Nah, keempat sub-narasi ini atau sub-kurasi ini wujudnya macam-macam. Yang pertama itu soal biografi diri Soekarno dari mulai lahir sampai meninggal. Kemudian yang kedua adalah jalan politiknya atau kisah-kisah yang terkait dengan isu-isu politik. Yang ketiga adalah patron budaya yang biru itu. Jadi kebudayaan hampir di semua ranah dia sentuh, paling nggak ada fotonya satu yang membagi. Itu muncul semua. Dan yang terakhir adalah soal kesejahteraan dan kerakyatan. Itu tidak bisa masuk ke politik maupun budaya, tapi lebih kepada jalur kesejahteraan dan keadilan atau kerakyatan bagi Indonesia. Nah, sub-sub-kurasi inilah yang kemudian bisa kita pecah dalam berbagai macam representasi berupa foto. Kalau kita nanti misalnya mendapatkan informasi tentang kisah fotografi Soekarno saat proklamasi kemerdekaan oleh Bangka Oskar, mungkin itu salah satu di antara rimbunnya foto yang beredar di sekitaran hidup Soekarno. Nah, ini bisa dijadikan contoh bagi teman-teman untuk menggambarkan betapa Soekarno memang gemar foto supaya bisa melengkapi diri, melengkapi Indonesia untuk melakukan kajian-kajian sejarah nanti di masa depan. Ini saya ambil dari pekerjaan yang kami lakukan di Arsif Nasional Republik Indonesia. Nah, berikutnya, ini biar enggak terlalu lama, kita lihat dulu bagaimana sosok Soekarno dalam berbagai macam pose. Slide berikutnya bisa dibuka. Nah, dalam slide berikutnya ini saya akan menge-expose sejumlah wajah ataupun penampilan bagaimana keragaman Soekarno dalam menjalani profesi dia baik sebagai ayah, baik sebagai laki-laki biasa, maupun sebagai presiden ataupun pemimpin rakyat. Baik, slide-nya kok belum ganti? Belah ganti, ganti dulu. Wah, belum jalan. Nah, di pose pertama yang nanti rekan-rekan akan melihat Soekarno pada masa kecil dengan penampilan yang saya kira mewah menurut saya, yakni dengan menggunakan fashion campuran antara Belanda dan Jawa. Sorjan, bukan sorjan apa, penutup kepala tradisional Jawa itu. Ya, ini. Kemudian kita bisa lihat di masa kecilnya seperti ini dan kemudian pada tahun 23, Soekarno masih kuliah atau menyelang kuliah. Jadi bisa dibayangkan masih imut. Ini menandakan betapa dia bukan balik kalangan biasa kalau dilihat dari sekolahnya. Uniknya dia menjadi orang yang menarik untuk bisa menjadi tokoh besar nanti. Slide berikutnya mari kita lihat. Yang menarik lagi adalah ketika Soekarno tidak menggunakan penutup kepala sama sekali. Mungkin ini sekumulan foto yang nanti akan bisa kita lihat dari sejumlah sumber. Slide berikutnya, silakan dibuka. Slide berikutnya ini isinya adalah beberapa agenda kegiatan yang dilakukan oleh Soekarno baik di dalam maupun di luar istana. Jadi ketika dia bertani, eh maaf, bukan bertani, saat memacul bersama para petani, jadi bukan mengangkat padi seperti halnya Pak Harto, tetapi dia berpenampilan apa adanya dengan memacul. Slide-nya belum diganti? Pak Yudik bisa diganti slide-nya. Nah, siap-siap aja nanti segera diganti juga. Ini foto Soekarno yang paling giri atas, itu adalah Soekarno saat menjadi model patung oleh seorang pematung Amerika tahun 1950 ya, Isamunoguji. Jadi Isamunoguji ini pematung terkenal, sampai saat ini juga terkenal karya-karyanya, sudah meninggal. Dan beliau membuat patung potret Soekarno. Saya kira saya masih menemukan potret patung Soekarno, itu karya dia yang pertama. Sebelum-sebelumnya belum pernah ketemu potret Soekarno dalam wujud seni patung. Kemudian yang di sebelah kanannya, ada tulisan 1929 itu, saya ambil cropping dari foto bersama-sama para teman-teman yang terkait dengan, kalau tidak salah, pada saat Indonesia mengugat. Eh, maaf, pada masa kuliah. Atau mengugat ya? Kemudian yang ketiga, yang kanannya, itu adalah Soekarno saat kebiasaan dia di dalam istana, mengatur taman. Jadi taman itu langsung dia tangani bersama para tukang di sana. Selain dengan lukisan, seperti halnya yang tengah bawah, itu lukisan juga sangat digemari, dan kemudian menjadi bagian dari foto yang paling banyak di-expose oleh para pelukis Dula pada saat ini. Dan foto yang sebelah kanan bawah ini yang menandakan konsep citra diri bersama petani. Sebenarnya lebih kurang seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan, kalau Soekarno tanpa peci, ya lebih kurang seperti ini. Kalau tahun 1929, rambutnya masih lumayan banyak, lama-lama habis. Karena berpeci itu juga mengurangi kesegaran rambut sepertinya. Kalau saya dan Pak Oskar sekarang masih gondrong itu dapat anugerah untuk mendapatkan rambut panjang. Baik, slide berikutnya kita lihat. Nah, ini adalah performa Soekarno dari masa muda sampai hampir meninggal dunia, hampir meninggal tahun 1965. Jadi tahun 1930 itu masih menjadi aktivis pergerakan yang paling kiri. Yang paling kiri menjadi aktivis pergerakan sampai kemudian menjadi bagian dari zaman Jepang yang kedua dari kiri itu. Kemudian ketiga itu masa peralian antara 1941, 1942, 1943 itu. Saya tidak tahu ini foto siapa, tapi menurut saya yang ketiga itu cemerlang sekali visualnya. Kemudian yang... Mas Mika, maaf Mas Mika. Tiga menit lagi ya? Baik, ini tinggal dua foto. Tinggal dua slide. Ini ada empat. Jadi kita bisa lihat bagaimana proses penuaan lewat foto. Oke, slide berikutnya. Kita lihat. Nah, ini adalah penampilan Bung Karno tidak menggunakan peci, tapi menggunakan topi... Topi apa ini? Topi Eropa ya. Dan yang menarik dari tiga foto ini adalah yang atas ya. Ini yang kiri sendiri itu topinya belum ada logo Pancasila, lambang Garuda Pancasila. Sedangkan yang tengah, lambang Garudanya ada background hitam, sedangkan yang kanan tidak ada background hitamnya di kepala. Jadi bisa dipakai. bahwa dia menggunakan topi pun sebagai pencitraan negara. Jadi dengan memberikan logo di atas. Yang bawah itu ketika berkunjung ke Jepang. Yang pertama kali keluar negeri. Slide berikutnya. Ya, Soekarno berpidato. Saya tidak ingin bicara banyak tentang pidato. Tapi ini bisa menggambarkan bagaimana kecintaan publik terhadap Soekarno. Dan bagaimana drama gestur bisa dieksplorasi oleh Soekarno sehingga menyebabkan orang tahan dan ingin sekali terus-menerus berdekat dengan Soekarno. Ini pasti ceritanya banyak sekali. Baik, berikutnya. Slide berikutnya bisa dibuka. Nah, ini adalah keseharian Soekarno yang bisa dilihat di dalam istana dan di luar istana. Jadi kita tidak bisa melihat televisi secara menyeluruh pada masa itu. Karena memang hanya foto yang bisa kita lihat. Ini yang tengah atas itu dia bermain-main dengan buntur Soekarno. Sedangkan yang lain bersama para setau. Ya, berikutnya ini slide berikutnya lebih pada eksplorasi para fotografer menjadikan Soekarno sebagai subjek materinya. Coba kita klik. Slide-nya diklik saja. Nah, ini ada objek yang namanya pesawat dan ada objek lagi. Diklik lagi. Silahkan diklik. Iya. Ini ada objek yang namanya manusia. Dua manusia. Ini siapa ada semua tahu ya. Selain Soekarno ada Jawaharlal Nehru pemimpin India yang sedang bertemu. Dan diklik lagi coba. Kita pecah bidangnya. Nah, separuh pas. Dan satu lagi kliknya. dibuka lagi. Iya. Akan ada garis. Oh, lingkaran dulu. Itu juga objek. Kemudian satu lagi garis di tengah keluar. Nah, Anda bisa bayangkan betapa fotografer pandai pandai mengekspos objek yang hidup, bergerak, itu menjadi sebuah karya seni. Ini salah satu contoh. Ini lingkaran-lingkaran yang saya buat ini adalah upaya untuk menyeimbangkan tetapi dengan pola kreativitas. Jadi, kalau lingkaran itu sama kanan-kiri itu statis. Jadi, membosankan. Nah, dalam seni rupa, biasanya keseimbangan dia buat bermacam-macam sehingga dia tidak nampak statis. Ini namanya keseimbangan dinamis. Pada foto berikutnya, kita lihat juga permainan komposisinya. Ini dibuat oleh, kalau tidak salah fotografernya adalah istana, staff di istana. Menurut Pak Edy, ini dibuat oleh staff Akademi Seni Rupa Indonesia yang mengikuti Pak Edy. Dan ini foto ini saya dapat dari keluarga Edy Sunar. Coba kita lihat komposisinya seperti ini. Ini membuat perbandingan ini menjadi menarik. Jadi, ada satu subjek yang bernama Soekarno dengan panggungnya, kemudian ada satu objek lagi. Diklik lagi. Satu objek lagi berupa patung yang diresmikan. Ini menjadi satu pemberat di kanan dan kiri. Diklik lagi. Ada garis nanti di sana. Iya. Klik. Oke. Iya. Ini ada garis. Ini bagaimana kemudian fotografer itu hampir punya ilmu yang sama antara fotografer yang satu dengan yang lain. Yang terakhir, kita lihat foto Soekarno sebagai subjek yang berdiri sendiri tapi tanpa urusan dengan rakyat. Jadi, ini adalah foto yang saya kira nanti bisa diterangkan lebih lanjut oleh Bang Oscar. Saya kira itu dari saya moga-moga menarik. Kalau kurang menarik nanti diundang lagi. Terima kasih, Pak. Mas Yudi. Baik, baik. Makasih. Makasih, Mas Mika. Luar biasa nih. Sudah mulai menyerempet interpretasi fotografi ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Oscar ya. Jadi, ada beberapa keyword yang disampaikan Mas Mika yang buat saya inspiratif. Yang pertama, Soekarno adalah representasi dari bangsa Indonesia. Kita suka-tidak suka dengan segala romantisme dan dinamikanya harus mengakui hal tersebut. sampai sekarang pun menarik gitu ya. Apa yang disajikan oleh Mas Mika Barusan. Cuma tadi saya sedikit ini sih introspeksi saya. Terkait kopiah itu Mas Mika. Rambut saya kan habis nih. Padahal saya nggak pernah pakai kopiah lah. Anomali berarti saya ya. Anomali ya. Oke. Oke, kita lanjut ke Mas Oscar nih. Silahkan. Tolong mute-nya di. Silahkan. Silahkan Mas Oscar langsung. Ya, terima kasih. Dunia maya. Saya akan mengingat Mas Andi dan Bung Mika sudah ngebahas sudut dan aspek-aspek elemen-elemen penting dari Bung Karno dan politik kebudayaannya. saya mencoba untuk masuk lebih kepada hubungan bagaimana kira-kira seorang tokoh pemimpin dari satu negara baru untuk bisa mempersatukan kemajemukan yang ada di sana. Sehingga dalam asumsi saya bahwa Bung Karno memerlukan sebuah medium untuk bisa menyampaikan pesan-pesan dan medium itu tentu harus juga mempunyai sebuah muatan-muatan yang mungkin bisa saya sebut sebagai gaya gitu style tadi sudah serempat sedikit tentang fashion-nya karena ini menyangkut sebuah perwakilan dari menjadi Indonesia Paparan kecil ini akan coba saya sampaikan dalam bentuk slide-slide berikut ini dan tidak terlalu kronologis sebaiknya mungkin kita akan mulai untuk menarik perhatian kepada kembalinya Dwi Tunggal kita ke Jogja pada tanggal 6 Juli 49 nah disini kita bisa melihat hubungan profesi profesional diantara profesi jurnalistik dan pemerintah kestaraan yang terbangun di dalamnya juga membangun sebuah tingkat kematangan kepada profesi khususnya fotografi jurnalistik ketika itu kita tahu bahwa IFOS Indonesia Press Photo Service itu adalah satu kantor berita foto pertama bahkan lebih tua dari Magnum yang ada di Perancis nah disini kita bisa melihat bahwa babakan dari fotografi jurnalistik modern Indonesia berawal dari foto pertama dari Paku Mandang Proklamasi nah ini kita lihat foto ini dibuat oleh Franz Mendur ini perwakilan IFOS di Yogyakarta ketika itu jadi kita melihat disini sudut-sudut pengambilan yang dibuat secara subjektif oleh fotografer jadi Soekarno menyediakan sajiannya ditafsir oleh fotografer seperti ini kita melihat di belakang masih ada jeep itu ada sejumlah wartawan ketika HB9 itu menjemput kedatangan kembalinya Dewi Tunggal ini kita lihat di sebelah kiri itu bentuk sambutannya ini masih tampak depan dan angle ini angle yang sangat terbatas karena tahun 49 kita baru bisa mendapatkan sekitar dua angle dari fotografi yang pertama adalah seluas pandangan mata itu disebutnya lensa standar dan lensa 35 tahun 37 ditemukan diperkenalkan satu kamera kompak Leica yang juga digunakan oleh kelompok EVOS untuk memotret dengan pendekatan itu sehingga gambar-gambar yang kita lihat itu lebih natural dan cropping-cropping yang berani kita bisa melihat disini Bung Karno sedang membenarkan arloginya gitu ya ini sudah memperlihatkan bahwa betapa penting penampilan necis gitu yang menjadi ciri dari BK juga ditampilkan dalam perjalanan melintas di Malioboro menuju Gedung Agung kita lihat gambarnya ini iring-iringan tadi rombongan pers yang ada di depan pada waktu di airport ada di belakang yang menarik disini adalah fotografer menangkap ada spandum yang sengaja dipasang melintang di jalan Malioboro dan rakyat yang menyambut ketika itu pemotretan dari belakang untuk memperlihatkan sosok Bung Karno bukan satu pemandangan yang bukan satu hal yang lumrah tapi fotografer harus berani untuk menampilkan angle seperti ini dengan trust kepercayaan masyarakat yang melihat bahwa betul itu adalah Bung Karno jadi kita bisa melihat tahun 1949 fotografi jurnalistik sudah mempunyai gaya juga dan tanpa sadar kita juga merasa bahwa Bung Karno juga sudah meletakkan keberanian-keberanian pada profesi untuk mengekspresikan dirinya tidak melulus seperti apa yang diharapkan oleh sang subjek tujuh bulan sebelumnya jadi kita melihat bahwa perjalanan diplomasi dan gerilya militer Indonesia itu bahu-membahu untuk bisa menghasilkan kembalinya Bung Karno pada 6 Juli tapi tujuh bulan sebelumnya kita melihat penawanan atau penangkapan Soekarno di foto sebelah kanan yang dibuat oleh fotografer-fotografer militer Kenil sadar tidak sadar kita bisa melihat bahwa Soekarno sudah meletakkan posisi-posisi foto-foto lukisan-lukisan favorit dia yang melambangkan kebangsaan dan perjuangan karena cerita tentang mempertahankan kemerdekaan itu berlangsung sampai dengan kembalinya penyerahan kedaulatan bulan Desember tahun 49 nah kalau kita melihat gambar ini maka foto ini adalah menurut saya satu foto yang dibuat secara netral tanpa kesadaran yang utuh Soekarno melintas di belakang kita masih melihat kolonel van van langan sedang bercakap-cakap dengan Bung Hatta untuk naik ke konvoy jeep yang sudah disediakan oleh Brigade Teher pada waktu itu yang menarik adalah di sisi sebelah kanan Bung Karo atau yang di sebelah kiri kita lihat itu adalah bingkai dari lukisan Afandi yang sengaja dipajang di sana untuk menerima tamu di Gedung Agung gambarnya adalah seperti ini Bung Mik pasti bisa menjelaskan lebih rinci tentang lokasi lukisan yang dibuat pada tahun 46 dari satu medan yang sesungguhnya kalau nggak salah di kawasan pergerakan di Cekampek nah jadi ini penangkapan dan tadi adalah kembalinya jadi kita bisa melihat di sini ada dua sudut satu dibuat oleh fotografer Indonesia yang satu dibuat oleh fotografer militer Anda melihat di situ pakaian style Soekarno perlente membawa jas kira-kira mungkin di pesawat pada waktu itu dingin walaupun nasinya belum kayak sekarang dan mereka akan dibawa pada waktu itu kalau menurut yang saya baca dikutip oleh Julius Pur itu menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyangka akan ditumpangkan ke Sumatera dibuang ke Sumatera dengan pesawat pembom B-25 ketika itu jadi pakaian ecis dan yang penting adalah Soekarno melihat supaya kru nggak bisa menghindar maka dia melakukan sebuah gerak teater juga untuk memperlihatkan wajah yang tegar untuk tidak menyerah melangkapnya itu ini kira-kira yang bisa kelihatan dari sana nah kita lihat lagi berikutnya dibuat oleh fotografer Belanda ini di tempat persinggahan di Perapan banyak rangkaian gambar yang pernah kita lihat tapi gambar ini sadar-tidak sadar memperlihatkan bahwa ini kalau dilihat sepintas lalu bukan tempat pengasingan ini seperti seseorang dua sekawan sedang berdiri di vila mereka jadi kita juga bisa melihat bahwa fotografer-fotografer baik apalagi dari pihak lawan itu bisa juga terjerumus kepada satu sikap yang dibangun oleh subjek lalu kita melihat ini agresi pertama di Cirebon 27 Juli 1947 teng-teng ini baru memasuki kota tadi disebutkan oleh Bung Mika membawa poster poster ini adalah foto resmi pertama yang dibuat berdasarkan foto yang di klik oleh mendur bersaudara jadi waktu ini ketika itu IFOS baru berdiri tapi foto ini berdasarkan satu foto sebelum IFOS berdiri jadi ketika mendur bersaudara masih bergabung dengan harian merdeka ya nah di bawah ini di diambil disita dari satu keluarga yang memajang foto ini dalam rumah jadi mereka memperkirakan dengan memajang ini maka kira-kira agresi pertama ini akan segera menuntaskan Republik dengan menangkap Soekarno tapi kalau Anda melihat sekarang gambar ini berbeda seolah-olah pasukan ini mengidolakan Soekarno jadi nyerempet-nyerempet bahaya foto ini dibuat oleh Dian Sleher Kenil jadi pasuk kru fotografi sewaan dari Kenil lalu kita melihat ini ini di Malang tahun 1946 dibuat oleh Kas Ortoid satu fotografer Belanda yang hadir di sana ini fotografer Belanda yang kebetulan pro-republik jadi kita bisa melihat kira-kira ada satu suasana yang agak mirip dengan subjektivitas yang dilakukan oleh grup IFOS ini gambar cukup terkenal lalu kita melihat sebelah kiri itu Soekarno sedang berorasi di alun-alun kota Madiun dan ini adalah satu reportasi yang dibuat dan dimuat oleh majalah bulanan live jadi salah satu majalah yang dilanggani juga oleh Bukarno yang mungkin menginspirasi Bukarno juga untuk melihat fashion-fashion yang dilakukan karena ini adalah satu majalah bergambar yang paling populer di dunia ketika itu dari gambar ini kita melihat Boris Chalyakin membuat ilustrasinya untuk menjadi cover di majalah time pada Desember tahun 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 di belakangnya itu ada subjektivitas tentang bagaimana tangan-tangan itu menjadi satu latar belakang dari keberpihakan atau subjektivitas dari desainer untuk memasukkan itu di halaman depan mingguan berita paling bergengsi time tapi kita bisa lihat gambar keduanya ini kurang lebih ini adalah tangan dan mikrofon digantikan oleh bendera jadi kita bisa melihat tahun-tahun 46 ketika ibu kota hijrah ke Yogyakarta maka Januari tahun 46 Majalah Live sudah melakukan reportase tentang gerakan atau bagaimana sebuah bangsa baru mempertahankan kemerdekaan di atas kolonialisme yang datang kembali 15 Februari 46 IFOS memotret dengan lensa 50 mili jadi kurang lebih setara dengan pandangan kita angle ini angle yang klasik tentu dan bagaimana kita bisa melihat dengan masyarakat di sana dan style gabungan timur dan barat ada dasi ada safari dan kita bisa melihat secara keseluruhan kostum ini didesain sendiri mungkin oleh bu Karno melihat perbandingan-perbandingan dari tokoh-tokoh yang pernah ada apa Ataturk atau kelompok-kelompok sosialis jadi kita bisa melihat wajah yang disebutkan ini oleh Bung Mika tadi dia adalah tokoh yang paling banyak dipotret dan tetap hanya melahirkan sejumlah gambar yang menjadi ikon mirip seperti pas foto Che Guevara yang terkenal itu lalu kita melihat setelah kembali ke Jogja tanggal 10 Juli fotografer yang sama Franz Mendur ikut bersama-sama dengan wartawan senior Rosian Anwar menjemput Jenderal Sudirman yang dalam kondisi seperti itu dari Gerilia selama 7 bulan sejak penangkapan Soekarno itu nah kita melihat disini betapa pentingnya sebuah imaji dari fotografi karena fotografi ini dianggap sebagai perwakilan atau atmosfer kebenaran tanpa gambar kuaks katanya nah kita melihat disini ruang depan itu ada lukisan dari Wilhelmus Iman menggambarkan ketegaran batu karang di pesisir sekarang kalau gak salah ruangan ini namanya ruangan di gedung agung ruang Sudirman ruang Sudirman sebelah kanan kalau kita masuk gedung agung waktu itu diantar oleh Bumika juga jadi ada dua ruangan disini adalah ruang tempat menerima tamu dari Istana Kepresidenan Yogyakarta pada waktu itu nah gambar pertama ini ketika Pak Dirwan datang tertatih-tatih membawa tongkat disambut oleh Ibu Fad dan di sebelah kiri kita melihat ada Muhammad Atta di belakang diwakili juga oleh kebiasaan Bumika untuk meletakkan frame-frame yang diperkirakan bakal masuk dalam frame fotografi lalu mereka berperlukan kita bisa melihat disitu dan Soekwarto menganggap bahwa adegan ini adalah adegan yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat tentang satu kesatuan yang utuh diantara diplomasi dan militer sebelah kanan kita lihat ini foto foto yang diulang sebelah kanan ada Soekarjo Rustam berdiri dekat pintu lalu Soekarno juga diantara pelukan sesungguhnya dan acting karena ini adegan kedua sebetulnya waktu pelukan pertama terjadi Soekarno Bung Karno melihat kelihatannya Franz Mendur lagi ngulung film jadi dia minta diulang jadi kita bisa melihat disini betapa pentingnya medium fotografi ini digunakan untuk bisa menyampaikan sebuah pesan ke masyarakat dan ini adalah salah satu ikon dari yang kita kenang dari Mendur Bersodara ini juga kita lihat beberapa gambar-gambar yang dibuat oleh fotografer-fotografer yang berbeda dan akhirnya para fotografer ini juga terjerumus untuk memotret Soekarno seperti subjektivitas mereka kalau kita lihat di sebelah kanan itu dibuat oleh Baylor Roberts ini dalam kunjungan pertama dari National Geographic tahun 55 ruang kerja sebelah kanan itu gambar Basuki Abdullah dari pemandangan ketika pembuangan di ND di belakang Soekarno di belakang Bung Karno itu kita lihat karya Sujoyono kawan-kawan revolusi yang ikonik itu jadi para fotografer mencoba bersubjektif tapi gambar-gambar seperti ini juga sudah berkali-kali berulang-kali juga dilakukan oleh militer Belanda dan juga tentu oleh mendor bersaudara jadi kita melihat bahwa medium fotografi sudah berhasil masuk menjadi sebuah perwakilan dari subjektifitas sang subjek untuk tidak memotret secara objek lagi tapi melibatkan opini visual mereka untuk mengajukan kekuatan sebuah gambar kita lihat sekarang setelah pelantikan Bung Karno sebagai Presiden RIS ini 17 Desember 49 dibuat oleh Frans Mendur di Yogyakarta di Keraton ini Anda tolong perhatikan bagaimana karena mendor bersaudara ini khususnya Frans Mendur yang berada di Jogja itu sudah terbiasa untuk memotret baris-baris pasukan-pasukan 17-an dan sebagainya di alun-alun sehingga mereka dia sudah bisa mengambil mengabadikan Soekarno di tengah ada titik dimana Soekarno terjelas di barisan tetapi mungkin tertusuk oleh bayonet-bayonet itu jadi gambar ini yang dipilih untuk menjadi perwakilan dari penerbitan publikasi-publikasi yang dilakukan oleh IFOS nah dari sini kita perhatikan panggung yang dibuat oleh Panitia dan gambar berikutnya adalah foto yang dibuat di panggung itu jadi kita bisa melihat fotografer dengan sangat subjektif bisa menampilkan apa yang mereka inginkan untuk mewakili tokoh yang ditampilkan ini gambarnya ini Cartier-Blazon memotret ketika hadir di sana sejak 49 sampai awal tahun 50-an jadi mungkin adegan ini adalah ketika kalau kita membayangkan Bung Karno mungkin sedang menghormat keras satu tangan tidak terlihat dan arah pandangan tentu pasukan yang sudah terlintas di file jadi tangan kanan naik kira-kira seperti itu di situ kita lihat ada Amit Dua ada Bufat anak agung gede agung jadi ini perwakilan yang dibuat untuk memperlihatkan sosok yang menyangkut tokoh Dendi kita lalu kita melihat ini satu pergerakan berikutnya gambar di sebelah kiri adalah ketika pertama kali Soekarno menaiki tangga Istana Merdeka setelah penyerahan kekuasaan sehari sebelumnya dan di sebelah kanan itu adalah peringatan 5 tahun Indonesia dan ini adalah peringatan pertama yang dilakukan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta di Istana Merdeka untuk pertama kalinya sebelumnya mereka ngerayaan 17-an selalu di jadi kita bisa melihat suasana itu dan sekarang kita bisa melihat bahwa Soekarno salah satu simbol yang ditampilkan kepada masyarakat dan juga kepada profesi pers adalah kedekatan jadi mereka bisa memotret di situ mereka boleh memotret satu naik di atas sana sebagai itu kru dari media asing di bawah kita bisa melihat kelompok para pres foto memotret dari jarak dekat gitu ya jadi egaliter juga menjadi salah satu simbol yang ditampilkan dari Soekarno kostum yang ditampilkan pada waktu acara-acara resmi dan acara-acara seolah-olah menggunakan pakaian kebesaran militer itu juga menjadi simbol perlawanan lalu kita melihat di sebelah kiri itu cover dari Illustrated London News itu satu penerbitan terkenal di Inggris ya menampilkan gambar sebelah kiri 10 November 45 jadi pada sebulan setelah Republik ada pers Inggris khususnya dari London News ini itu juga secara subjektif memilih angle ini memperlihatkan ada dua penjaga gerbang di Pegasang Timur Guntur Soekarno baru berusia satu tahun ketika itu nah sebelah kanan itu kebetulan saya potret di Museum Brownback ya tahun 2017 itu adalah para pensiunan-pensiunan kenil yang masih ada yang berkunjung ke kebetulan disitu lagi ditampilkan lawan mereka nih pada satu jaman gitu ini saya ambil dari buku Cindy Adams catakan pertama ya dipotret oleh kru dari Kementerian Penerangan Soekarno berdiri di antara hadirin untuk mencoblos pemilu ini yang versi parlemennya tahun 55 dan kita lihat sekarang beberapa gambar-gambar lagi sebelum saya akhiri yaitu kunjungan-kunjungan kunjungan-kunjungan ke luar negeri ini tadi disebutkan oleh Bung Mita tadi sudah pakai logo Garuda Pancasila Havana tahun 1963 Anda lihat disitu tokoh-tokoh egalitar kebetulan duduk di satu mobil di sebelah kanan dengan Kennedy dan kita bisa melihat disitu bahwa penampilan kepercayaan diri justru kalau kita melihat disitu tangannya tangannya Kennedy yang kelipet ke dalam ya itu dibuat oleh fotografer takut hilang takut lepas dan ini takut hilang lepas belakang barisan kehormatan sedang ya ini majalah live nah kita lihat lagi satu gambar dipotret oleh Ivos dari arah belakang ketika Nehru berkunjung ke Bandung ini sebelum konversi Asia Afrika tapi gambar ini lebih dikenang orang ketimbang foto-foto resmi dari Asia Afrika tahun 55 gambar gambar ini memperlihatkan jadi dua negara yang saling mendukung dua negara yang berjuang untuk kemerdekaannya dan kita melihat foto diambil dari belakang jadi angle yang enggak gitu biasa sebetulnya dan ini gambar yang terakhir saya akan tutup pengantar kecil ini dengan selamat ulang tahun Bung Karno 6 Juni 1949 tanpa keluarga foto ini dibuat di bangka lalu Soekarno ceritanya kalau menurut majalah Merdeka jadi Merdeka mempunyai satu koran dan majalah ini dibuat oleh fotografer mereka Soekarno yang ikut dalam rombongan dan Soekarno memilih memotret dengan lensa normal 50 mili dengan anak-anak lokal dan di sebelah kanan 6 Juni 70 kalau enggak salah ini saya Google saya search di Google mendapatkan gambar terakhir yang dipotret kalau enggak salah oleh guru menurut Sidney Adams Rahmawati di sana lalu sang ayah sedang terbunyi menjelang menjelang wafat pada 21 Juni dua hari setelah mendapat kunjungan sahabat baiknya Mung Hatta jadi happy birthday tokoh kita walaupun kemudian di ujung hayatnya dia akhirnya sang fajar harus kemarin terima kasih baik terima kasih Mas Oskar jadi kita jadi terkesima dengan paparan Mas Oskar karena interpretasi dari daya pikat foto Sukarno ternyata luar biasa kayak nonton film dokumenter bahwa Bung Karno nah itu dia sampai tadi itu saya mencatat yang yang buat saya sangat inspirasi Bung Karno menggunakan medium foto untuk mempersatukan kebangsaan untuk menyampaikan pesan-pesan penting terkait dengan keindonesiaan pertarungan perlawanan dan baru baru tahu juga saya tadi ada satu keyword Sukarno sangat egaliter dengan fotografer karena sama-sama berjuang dengan kompetensi masing-masing dan ini buat saya luar biasa jadi tidak sekedar dokumentasi biasa tetapi ada misi karena tentunya bahasa visual itu pesannya lebih luar biasa dibasingkan bahasa-bahasa verbal yang bisa kemana-mana baik terima kasih mas Oscar ini luar biasa nih 152 teman-teman masih bertahan ini mas Andi mas Mikita dan mas Oscar karena sangat menarik apa yang kita sampaikan ini kita menginjak ke ini ya ke pertanyaan tapi sebelumnya akan saya sampaikan ke teman-teman peserta yang gabung di Serius Tapi Sande di museum kepresidenan Ebalikirti yang kita singkat share Sandeem tadi banyak sekali yang meminta materi nanti materi akan kita kumpulkan di Google Drive dan linknya akan kami sampaikan di Youtube akan di share nanti jadi tenang saja nanti materinya akan didapatkan tentunya si izin para narasumber baik sebenarnya Youtube ini sudah kita masih punya materi materinya adalah Youtube cuma cuman ini ada ini ada ada beberapa tanggapan dan pertanyaan ini di question and answer itu ada 26 ya saya coba bacakan dulu tentunya yang belum terpaparkan oleh pemateri akan saya bacakan karena waktunya terbatas agar waktunya cukup untuk ditanggapi oleh para pemateri saya baca dulu oke ada yang terkait dengan ini masalah ini ya masalah dinamika produk seni ini ini mungkin saya bagi beberapa sesi dulu ya yang pertama ini Soekarno adalah sosok yang dikagumi sekaligus kontroversial pertanyaan saya kenapa ketika ada pembuatan film Soekarno di dalam negeri berujung kontroversial seperti film Soekarno yang diproduksi oleh Mas Hanung atau Seminan Istri Soekarno dan lain-lain ya mungkin nanti bisa ditanggapi juga kemudian ada lagi pertanyaan Selamat pagi Bapak Mika Susanto saya Cindy izin bertanya apakah ada studi interpretasi khusus bagi foto sejarah atau tokoh lalu apa aspek-aspek yang diperhatikan terutama terkait subjek foto terima kasih sebelumnya Pak kemudian tadi yang berpeci sudah dibahas langsung dia bertanya pakai peci dan dia ingin melihat yang tidak berpeci tadi sudah dilihatkan langsung fotonya kemudian Adi Putra Suryawe pertanyaan kepada Pak Mika Susanto pernah suatu kali Citra Soekarno ini dihancurkan melalui film porno dengan perempuan asing tetapi mengapa rakyat justru semakin mengagumi Soekarno bahkan ada anggapan Citra porno tersebut menjadi simbol penaklukan perempuan kulit putih di atas ranjang meskipun palsu apakah persesif ini muncul karena kuatnya Citra Soekarno dalam lensa-lensa foto terima kasih ini agak sensi nih pertanyaannya tapi gak apa-apa kita bisa tiga-tiga dulu mungkin ya oke silahkan sebetulnya ini terkait juga dengan Mas Oscar karena terkait interpretasi foto terus ada aspek sejarah juga Mas Andi silahkan mungkin Mas Mika dulu nanti dilengkapi Mas Andi sama Oscar saya ingin menanggapi soal peset foto untuk biografi jadi saya memahami bahwa metodologi peset foto itu secara akademik terutama itu memang masih agak terbungkung oleh sifat-sifat yang terlalu formal sehingga sehingga kalau misalnya Anda mungkin ingin melibatkan hal-hal yang mungkin tidak terkait dengan isu-isu akademis yang terlalu akademis terlalu kotak di kotak-kotak oleh formalisasi elemen-elemen riset itu saya kira Anda bisa lebih luas jadi dalam dunia akademis kita kita mengenal berbagai macam metodologi penelitian yang dikaitkan dengan sejumlah materi yang harus tersurat jadi hal-hal yang terdokumen terkait dengan hasil teks tertulis yang dibuat oleh penulis atau riset-riset sebelumnya tapi ingat bahwa meskipun banyak buku-buku yang dibuat oleh para pengarang tentang Soekarno misalnya kita juga tidak sepenuhnya akan memakainya akan menggunakan buku-buku itu di dalam riset-riset tentang Soekarno ada ada sebuah buku yang bukunya tipis tidak terlalu tebal tapi isinya adalah bibliografi tentang Soekarno bibliografi itu artinya daftar pustaka yang isinya cuma judul buku yang pernah menulis tentang Soekarno ada sekitar 500 judul buku dalam buku tipis tersebut jadi saya saya terbantu hanya untuk melihat bagaimana Soekarno direspon oleh para penulis di era sebelum Soekarno Lengser dan disana kita bisa melihat sejarah yang ditulis oleh banyak penulis baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri nah dalam konteks kaitan riset foto saya kira kita tidak bisa melepaskan berbagai macam metode pendekatan yang selama ini muncul baik semiotik hermenotik maupun fenomenologi dan sebagainya itu dipakai saja saya tipe orang yang tidak terlalu ketat untuk menggunakan metode pendekatan riset jadi saya justru melihat banyak lebih banyak ke arah hasil temuannya sehingga kita bisa berbicara tentang banyak hal saya biasanya menggunakan prinsip bahwa di dalam sebuah artefakt baik foto maupun benda-benda lainnya itu biasanya terdiri dari tiga data satu data primer data sekunder dan data recursion data primer itu adalah materi itu sendiri jadi tidak bisa digugat artinya ukuran tahun seniman siapa yang membuatnya atau fotografer yang membuatnya sampai materi teknisnya itu tidak bisa digugat itu data primer data sekunder adalah data temuan tentang proses pembuatan maupun sejarah proses kreatif si fotografer itu atau senimannya sehingga kita bisa menggunakan data sekunder itu sebagai sebuah perbandingan saja sedangkan data tertiar itu gosip itu masuk mitos-mitos dibalik itu atau informasi yang belum teruji oleh teori-teori tertentu sehingga antara data primer sekunder dan tertiar itu kita bisa olah untuk menjadi sebuah tontonan atau tuntunan jadi termasuk nilai-nilai kearifan di dalam sebuah foto itu adalah bagian dari data tertiar yang kita bisa tarik sehingga ketika kita menulis biografi seseorang itu tidak bisa kemudian hanya berpaku pada buku yang ditulis oleh orang lain tapi kita juga bisa secara orisinal melihat materi foto itu sendiri sebagai daya tarik yang kita bisa ambil secara mandiri seperti itu saya kira itu jawaban yang yang ketiga tadi soal apa Pak Yudi? ada yang terkait dengan apa kontroversi produk-produk film sama yang porno saya melihat bahwa Citra dan kisah Soekarno itu kan memang sebagian diantaranya kontroversial jadi ketika melihat Soekarno kita tidak bisa melepaskan sosoknya yang suka dengan perempuan yang suka mengoleksi lukisan-lukisan pelanjang jadi itu memang realitas tapi kemudian ketika di respon secara kontradiktif kontraproduktif dia akan beralih menjadi sosok-sosok parodikal jadi semua orang kemudian bisa melaksanakan proses-proses di luar urusan-urusan yang nyata jadi hal yang biasa diterima oleh seorang persohor jadi jangan sampai kemudian ketika persohor kemudian akan baik-baik saja hidupnya jadi saya kira kita bisa menambah contoh dari Soekarno sebagian dari saya baik baik terima kasih sebelum mas Oscar silahkan mas Andi dari perspektif sejarah ini soal film tadi mas Andi itu lebih cocok ada terima kasih saya juga menikmati diskusi ini jadi luar biasa dari Bu Oscar mengingatkan saya dalam kajian sejarah juga sebenarnya dimensi visual ini kan masih baru ya saya juga sekalian promosi jadi jurnal sejarah yang akan terdekat ke depan kita akan mengangkat tema visual sejarah visual jadi mudah-mudahan Bu Mika Bu Oscar berminat untuk atau yang Anda semua yang hadir disini berminat untuk mengirip artikel tulisannya untuk jurnal sejarah yang akan datang jadi apa namanya saya banyak belajar jadi saya bisa melihat bahwa foto itu sebuah statement sebuah banyak isi banyak nilai yang ada di dalam itu dan saya kira memang ini karena berkait dengan jurnal sejarah tadi apa namanya saya kira kajian-kajian yang menjadikan dimensi visual sebagai sumber sejarah itu akan lebih banyak memberikan sumbangan ke depan untuk melihat bagaimana pemikiran atau konsep pengertian-pengertian sejarah kita yang saat ini sampai sekarang ini lebih banyak diwarnai oleh seksual sifatnya kedua tentang kontroversi saya kira itu biasa seorang penting tokoh jangankan Soekarno sewaktu juga tetap sampai sekarang kontroversi banyak atau tokoh-tokoh besar selalu ya yang namanya tokoh besar kan selalu punya kontroversinya Lincoln aja yang dibilang Bapak Presiden Amerika kemimpin Amerika dari yang dikintai dari kanan dan kiri semua merasa lingkong bagian dari mereka sama Soekarno Soekarno juga dari kiri sampai kanan bilang Soekarno itu milik mereka wajar jadi bagi saya kontroversinya yang gak wajar itu kontroversinya diberbalut feudalismenya itu sambil dia bukan sebuah perdebatan udah kontroversi orang dicuruh gak boleh ngomong nah itu yang problematis dan saya kira memang ini menjadi masalah buat kita di Indonesia sekarang karena membicarakan tokoh itu agak sulit kita setengah dewa setengah setengah malu karena kita agak melupakan mereka juga manusia biasa seperti kita banyak problem banyak kesalahan dan banyak masalah termasuk juga Soekarno bagi saya juga pada satu sisi dia punya peran penting dalam membangun Indonesia tapi di sisi lain juga dia punya problem banyak masalah yang bisa jadi kita pelan-pelan menurut saya kalau kontroversi seperti IT dalam itu menggeser suatu tradisi hagiografi mengagungkan pahlawan sebagai cara biasa kita melihat sejarah dengan mencoba melihat dimensi kemanusiaan saya kira wajar bukan hanya Soekarno saya misalnya kalau menonton beberapa film banyak hal yang tidak puas tapi biasa kita yang penting ada forum kritiknya dan medium sejarah juga saya kira yang paling penting dari pengetahuan sejarah adalah bukan pada anda tahu sejarah tapi bagaimana kita bisa berdialog tentang sejarah itu yang lebih penting buat saya terima kasih baik terima kasih Mas Andi lanjut ke Mas Oscar ada tanggapan silahkan interpretasi ya tadi terima kasih saya mungkin sedikit saja melanjutkan dari pendapat Bung Andi dan Bung Mika jadi saya melihat bahwa kepentingan visual ini pada zamannya ketika itu ya adalah salah satu juga hal yang sangat layak untuk dikaji untuk memperkaya seperti yang disebutkan oleh Bung Andi tadi sejarah kita karena kita tahu bahwa dunia katakan di dunia saya yang sempit dunia media juga sebetulnya masih terdikotomi oleh pendekatan kolonial artinya mereka masih membagi wartawan tulis wartawan foto gitu nah padahal kalau kita melihat secara keseluruhan jurnalisme itu adalah satu ibarat siklus mata rantai yang sama jadi kita harus bisa menggunakan kapan Anda menggunakan fotografi alias citra dan kapan Anda menggunakan sastra atau teks untuk membahas itu nah disini kalau kita bisa melihat bahwa kajian-kajian teks tulisan dan sebagainya tentang Soekarno mungkin puluhan ribu fotografi kebetulan hanya terwakilkan oleh kelompok ifos yang sebelumnya mempunyai satu pendidikan fotografi dan magang di media-media yang memang mainstream pada zaman kolonial jadi beruntung sebetulnya kita memiliki tokoh BK sebagai presiden pertama coba presiden yang lain jadi presiden pertama mungkin agak berbeda ya karena kepribadian untuk mempersatukan kemajemukan bukan perkara gampang tapi kita juga bisa mengingatkan bahwa pertanyaan tadi katakan tentang pertanyaan yang mungkin agak tabu tapi bisa kita bahas misalnya nih simbol ranjang gitu ya interpretasi tentang film kebetulan saya juga lihat filmnya jadi interpretasi ini sebetulnya adalah satu hal yang sangat lumrah untuk dilakukan tapi kita juga harus bisa melihat bahwa apakah ini sensasi belaka atau jualan obat kuat gitu dan jadi interpretasi bisa terbebaskan cuman menyangkut tokoh-tokoh itu juga barangkali berkaitan langsung dengan para penerusnya jadi ada-ada banyak kompromi yang harus dilakukan di sana baik baik makasih mas Oscar ini masih banyak kita lanjut ke sesi 2 saya bacakan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kepada kita semua izin bertanya untuk semua panelis yang pertama ide untuk dokumentasi foto presiden apakah ide awalnya dari Soekarno atau ada pihak lainnya jadi apakah di setting atau memang momen tersebut inisiatif dari fotografernya yang kedua dari sekian banyak foto presiden Soekarno manakah yang menjadi favorit beliau nah ini pun dipertanyakan yang ketiga dari sudut pandang sejarah budaya fotografi dan seni apakah foto dapat mengabarkan jiwa zaman sekaligus menciptakan aura atau karisma nah tadi sudah sudah dipaparkan kalau nomor 3 ini ini dari pengurus asosiasi guru sejarah Indonesia aksi guru sejarah diman insan cendiakia serpong terus saya lanjutkan untuk Bang Oscar saat itu apakah IPOS dapat editor briefing atau naluri mendur bersaudara saja untuk menampilkan heroisme Indonesia dan Soekarno apakah di briefing dulu atau memang naluri seorang fotografer dan satu lagi ini terkait pembandingannya jadi ada pertanyaan dari Rian Pratama membandingkan masa Soekarno Soeharto dan Pak Jokowi sekarang kalau Soekarno dengan label apa dan lain-lain Pak Soeharto dengan safarinya Pak Jokowi Pak Jokowi dengan apa format kerakyat tanya gitu ya casual dan lain-lain nah perubahan-perubahan ini mungkin bisa diinterpretasikan ya oleh para panelis itu pertanyaan dari Rian Pratama yang saya singkat mungkin itu untuk sesi dua karena maksudnya terbatas silahkan dimulai dari Mas Oskar dulu silahkan terima kasih jadi yang pertama ini ada pertanyaan pertama soal diarahkan atau enggak ada briefing apa enggak itu saya pikir bisa jadi satu ya betul Mung Yudi jadi yang pertama itu kita harus melihat kepada backgrounding dari perjuangan Indonesia sebelum sebelum era kemerdekaan jadi pada zaman pendudukan Jepang kita sudah melihat bahwa di sana pergerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh termasuk Tiga Serangkai Bung Karno Hatta Masyur Gehajar dan lain-lain seluruh tokoh-tokoh tersebut itu sudah mendapatkan sebetulnya pengalaman dari cara propaganda yang dilakukan oleh militer Jepang pada waktu pendaratan jadi mereka juga kita tahu bahwa pada zaman itu tim pendarat Jepang itu menyertakan seratus tokoh kebudayaan pembuat film sastra fotografer kartunis dan lain-lain hadir untuk menyebarkan propaganda itu dan itu bergabung dengan tokoh-tokoh pergerakan yang ada karena mereka memanfaatkan momentum ini untuk merdeka jadi win-win solution lah jadi kalau kita melihat basic ini sudah ada dan termasuk di dalamnya kepada tokoh-tokoh karena Alex Mendur pada waktu itu adalah editor di kantor berita Dome kantor berita Jepang sementara Franz Mendur bekerja untuk Asia Raya jadi mereka sudah mempunyai pengalaman-pengalaman untuk menampilkan sesuai dengan profesinya jadi disini kalau kita melihat egaliter yang saya maksud juga adalah secara keseluruhan keterlibatan mereka untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan nggak hanya militer doang gitu maksudnya jadi wartawan berjuanglah dengan penamu fotografer dengan kameramu jadi kira-kira itu sudah ada dalam pikiran mereka sehingga Soekarno lebih jauh lebih mudah untuk memanfaatkan momentum ini sebagai sebuah kekuatan jadi itu yang pertama dan briefing tentu setahu saya nggak pernah ada tapi Soekarno juga sering mengundang katakan ngopi sore dan lain-lain untuk berembuk dan mereka juga sudah terbiasa sejak jaman pendudukan Jepang tiga tahun itu tiga setengah tahun itu sangat intens antara tokoh pergerakan pertemuannya dengan tokoh-tokoh pers pada zamannya dan kita tahu banyak koran-koran nasional yang juga mengakuisisi koran-koran besar pada jaman Hindia Belanda yang sudah mapan termasuk koran merdeka pimpinan BMB ketika itu dimana di dalamnya adalah menurut bersedara ini sehingga koran ini menampilkan juga satu suara yang tanda petik diwakili oleh visual yang kuat itu kira-kira baik ini terkait dengan ada yang membandingkan antara era Soekarno Soeharto dan Jokowi sekarang mereka di depan kamera dan hasil visualnya kan beda-beda ada pendekatan yang gagah dan lain-lain mungkin ada penafsiran hubungannya dengan sengi budaya atau kebutuhan zamannya jadi kalau saya melihat yang pertama tentu ada juga kita mulai ini ada tujuh presiden tapi secara singkat kurang lebih pendapat saya seperti ini yang pertama hubungan profesional yang egaliter di antara profesi pers profesi ini dengan pemerintah itu berlangsung dengan baik dan fair sehingga win-win solution yang didapatkan tapi ketika beralih ke pemerintahan 32 tahun berikutnya itu adalah tokoh yang mengantar Bung Karno pulang ke Jakarta pada waktu itu jadi pemerintahan Soeharto ini itu dilingkari dengan mereka-mereka yang juga punya dendam jadi tokoh pers itu digantikan oleh orang-orang pilihan mereka sehingga nggak begitu sinkron seperti zaman sebelumnya jadi zaman Soeharto 32 tahun ini pres terkontrol pres terkontrol fotografer yang ada di istana itu digantikan oleh seorang prajurit biasa saya kebetulan kenal orangnya sangat humble dan baik hati Almarhum Saidi namanya itu menggantikan posisi dari kelompok wartawan istana katakan jadi kita bisa melihat disitu bahwa subjektivitas tentu hilang karena keinginan dari penguasa nah setelah reformasi itu kelihatannya yang sangat liberal tentu musdur dan zaman Megawet yang pendek nggak terlalu banyak kita lihat tapi zaman SBE dua periode itu ada tanda petik pengertian pencitraan bedanya pencitraan yang dilakukan oleh Soekarno Bung Karno itu adalah tokoh didatangi oleh masa tokoh harus menjelaskan program-program berbeda dengan zaman SBE SBE adalah tokoh pencitraan yang datang ke masyarakat dimana ada keinginan Presiden Mongol gitu ceritanya ya nah pada zaman Jokowi dia kelihatannya juga ingin kembali kepada satu citra rakyat pakai baju putih di gulung-gulung gitu ya nah citra ini tentu berbeda dengan citra yang kuat dan melekat pada zaman Soekarno karena mempersatukan kemajemukan bukan pekerjaan muda baik baik makasih jadi sebenarnya masing-masing bapak bangsa kita itu ada misi visual melalui bahasa-bahasa pokoknya baik terima kasih mas dari mas Mika mas Andi ada yang mau ditambahkan silahkan ada saya ingin saya ingin melihat bahwa satu satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan tadi dalam satu rangkaian jadi jadi soal foto foto mana yang disukai oleh Soekarno saya tidak bisa menjawab dengan pasti karena tidak pernah ada ucapan ataupun tekstual yang saya temukan semoga di lain waktu kita ketemukan tetapi saya bisa membandingkan dengan upaya Soekarno mengoleksi lukisan jadi mungkin ini setara jadi kalau foto mana yang disukai sama dengan lukisan mana yang disukai jadi kalau misalnya lukisan lebih jelas jadi kalau lukisan itu disukai pasti didisplay tidak disimpan di gudang jadi ada beberapa pola bagaimana kemudian Soekarno itu menyukai lukisan sesuatu lukisan karena dia seorang presiden maka dia harus meletakkan lukisan-lukisan yang beraroma formal itu ke dalam istana kemudian ketika dia sebagai seorang ayah atau seorang anak maka lukisan ibunya yang dilukis oleh beberapa seniman itu salah satu dipilih dan kemudian didisplay di sana kemudian dia suka karena dia sebagai laki-laki maka dia mendisplay lukisan perempuan di kamarnya kita tidak bisa memperhitungkan mana yang paling disukai karena persoalannya kesukaan itu tergantung pada situasi dan kondisi sama dengan kita hari ini kalau ditanya mana foto di antara ribuan foto yang kita hasilkan mana yang paling disukai tergantung nah kaitan dengan itu saya ingin memperlihatkan bahwa upaya Soekarno untuk membuat citra diri melalui foto ini itu dia ungkap dengan apa kebijakan bukan kebijakan ya dengan aksi yang jelas jadi kalau dulu Soekarno mengangkat pelukis istana itu tidak sejatinya dia ingin Dullah atau Lemangpong itu menjadi pelukis sejatinya karena tugas pelukis istana ini juga bertugas untuk memotret untuk menata desain ruangan istana untuk mencatat segala hal inventarisasi koleksi dan untuk beragam pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh staff formal staff yang jelas-jelas duduk di situ dan digaji pelukis istana itu juga posisinya tidak ada dalam formasi gaji yang resmi jadi Dullah dan Lemangpong itu gaji atas kehendak Soekarno sendiri jadi itu yang dikeluhkan Dullah saya itu senang dengan posisi pelukis istana tetapi saya tidak pernah digaji dengan pasti bahkan beberapa lukisan Dullah itu diminta oleh Soekarno tidak dibayar karena kedekatan nah itu artinya pelukis istana itu memiliki menjadi satu tangan kanan aksi yang paling jelas untuk mendedikasikan Soekarno sebagai sebagai seseorang yang harus didokumentasi sepanjang waktu tidak ada waktu yang dia tutupi di depan Dullah misalnya jadi Dullah itu setiap waktu bawa kamera tidaknya dia menyimpan kamera di lokasi terdekat dia dan itu buktinya kita bisa melihat dokumentasi Dullah sangat banyak di luar mendur dan para fotografer lainnya nah itu membuktikan bahwa Soekarno bicara bicara mengenai bicara mengenai Soekarno suka pada fotografi itu bukan semata-mata dia untuk fotografi tapi untuk dunia yang lebih luas ini budaya jadi dia melaksanakan pekerjaannya sebagai presiden untuk memayungi kebudayaanku lebih sangat detail dibanding presiden-presiden sampai hari ini jadi itu yang kita bisa simpulkan kalau misalnya kemudian hari ini presiden meniadakan profesi pelukis istana atau artistik gitu ya di bagian artistik itu itu saya kira memang sudah tampak terlihat jadi bagaimana kemudian para presiden tidak menggunakan seni sebagai pola pola pencitraannya jadi apa apa kata yang ada di lingkungan sekitarnya yang selama ini saya tarik saya kira itu Pak Yudi baik makasih Pak Andi ada yang mau sampaikan silahkan ada dua hal pertama yang tentang sumber visual sebagai sumber sejarah saya kira memang itu rentangnya panjang tadi seperti kita bisa lihat dalam contoh yang disampaikan Bu Mika dan Bu Oscar kita bisa melihat memberikan kesan buat kita tentang suatu peristiwa pendalaman lagi menguji atau mengecek dalam satu momen dalam satu peristiwa apa yang terjadi siapa saja yang adil dan sebagainya itu nanti dimensi visual biasanya sangat membantu pengalaman saya misalnya di Cakar Budaya kita juga membandingkan foto-foto antara berapa periode yang berbeda untuk melihat perubahan dalam satu bangunan dan sebagainya untuk menunjukkan ada sebuah perubahan jadi rentangnya bisa panjang tergantung nanti kebutuhannya bagaimana digunakan di dalam studi sejarahnya atau untuk kebutuhan apa dalam sejarah kedua terkait dengan perbandingan saya kira memang secara personal memang ada berbeda dan mau saya tekan bahwa Soekarno itu alumni HBS for Hover Booker jadi ada satu pendidikan panjang di dalam sekolah Demen Belanda saat itu dalam bagaimana dia mengapresiasi seni budaya filsafat dan sebagainya saya kira kalau kita bisa melihat generasi didikan HBS itu keluasannya dari mereka belajar bahasa Latin mereka belajar Eropa dan sebagainya sehingga punya tingkat apresiasi yang lebih tinggi dan saya mau bilang terus terang dari segi apresiasi mungkin Soekarno lebih tinggi dibanding beberapa presiden lainnya dalam melihat seni dalam melihat budaya dalam melihat hal-hal yang sebutnya yang sifatnya estetik itu itu faktor atau faktor yang yang saya penting dan juga mungkin juga itu juga berpengaruh dalam cara dia menjalankan kekuasaan dalam artian dia menggunakan imajinasi berimajinasi tentang Indonesia sebagai poros dunia kata-kata itu kan tidak ada jadi dunia ada di tangan gendaman itu juga selaku gambaran yang saya kira dengan background seni sastra yang kuat itu akan membantu kepemimpinan yang lebih bisa punya visi yang lebih besar tentang dunia dan saya kira terus terang kalau mau dibilang dari segi apresiasi dari segi kualitas dalam seni dan budaya di antara yang lain saya suka dengan yang terbaik saya bilang begitu baik makasih mas Andri ini para narasumber dan peserta yang saya hormati tidak terasa ini waktu sudah pukul 12 mengalir terus jadi aduh sampai lupa waktu kita tetapi kan kita banyak pencerahan banyak inspirasi jadi saya mohon maaf ke para peserta ini sebetulnya masih banyak ini ada 40 penanggap penanya dan lain-lain jadi tapi sebagian memang sama dan sudah terjawab sebagian nanti bisa kita lanjutkan melalui media sosial jadi kita masih terhubung dengan Youtubenya ada Mensos dan lain-lain jadi dengan berat hati saya akhiri karena tentunya para narasumber juga ada kesibukan lain para peserta juga ada kesibukan lain buat saya ini pertemuan yang mencerahkan yang berkah buat kita semua kita dapat tiga narasumber dengan sudut pandang yang berbeda dari sejarah dari seni rupa dan fotografi dan kita mudah-mudahan semakin menghargai dokumen foto karena melalui foto itu ternyata banyak value banyak nilai banyak pesan walaupun jaman-jaman orang banyak selfie nanti menafsirkan selfie tapi dalam dokumen dokumen penting itu ternyata bahasa visual luar biasa untuk gerakan untuk pesan-pesan yang spesifik dan lain-lain saya kira bisa bicara tentang bagaimana memotret diri ala Soekarno itu juga bisa dikembang nah boleh ini yang bagus nah terkait dengan lomba ini diingatkan sama Mas Mika jadi dalam bulan hari Pancasila itu dan identik dengan bulannya Soekarno bulan Juni dan lahir hari ini ini ada serangkaian acara yang digelar oleh Museum Kepresidenan Eri Balikirti tidak hanya pameran yang 30 hari kerjasama dengan Isi Jogja tapi kita juga ada ada lomba ini lomba image digital ini juga menarik pesertanya sudah mulai banyak ini Mas Oskar Mas Mika dan Mas Andi kita lihat kreativitas teman-teman muda kita kemudian nanti tengah bulan Juni juga kita bahas lagi terkait Soekarno tapi dari aspek arsitekturalnya karena kalau bicara Soekarno kan tidak ada habis-habisnya kita lihat aspek arsitekturnya mudah-mudahan menjadi ruang dialog lah karena Mas Andi kan sebetulnya yang dibutuhkan sebenarnya dialognya itu bukan masalah kontroversinya itu menarik dialog saring-saring pengalaman dan lain-lain mungkin itu jadi tidak saya simpulkan karena semuanya sangat inspiratif terima kasih kepada para narasumber para peserta yang dengan setia ini terakhir 142 ini yang tetap hadir dengan setia dan saya mohon maaf bila belum terjawab semuanya mudah-mudahan kita bisa ketemu di forum-forum yang lain terima kasih Mas Oskar terima kasih sehat selalu Mas Oskar Mas Mika terima kasih juga ini selalu kawal Mas Andi kalau dengan Mas Andi nanti kita diskusi langsung tetap motret ya tetap motret jangan lupa motret kita muncul ke Jogja dan kita lihat kokol ya siap-siap oh iya saya ingin menginformasikan ke teman-teman semua seluruh Indonesia Anda boleh masuk ke Museum Istana Presiden Yogyakarta free dan yang penting tidak ada presiden saat jadi saya sudah banyak mengajak rekan-rekan termasuk Bang Oskar untuk mampir ke sana ada sekitar enam ruang yang dipakai untuk ruang pamer koleksi Istana Presiden maupun koleksi Soekarno silahkan gak apa-apa ini kebetulan bisa promosi sekaliannya sama-sama sama-sama presiden silahkan kalau ingin berkunjung ada di mensosnya ada di Youtube-nya persyaratan dan lain-lain dengan senang hati tapi setelah Covid-nya berakhir karena masih SDB ini masih PSBB untuk Dorpes nanti teman-teman bisa dilihat di mensos kami mudah-mudahan beruntung para pesertain dan terima kasih sekali lagi mohon maaf bila selama acara ini saya banyak kehilapan ini sangat cair namanya juga Sersan ya serius tapi sandai jadi jangan terlalu tegang tapi mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua baik selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat buat semuanya salam budaya Merdeka Terima kasih teman-teman terima kasih semuanya Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.